Intro Halo sahabat liputanem.com Senang sekali saya Rubila Rasati dapat kembali menemani Anda dalam News Flash Seperti biasa kami telah menyiapkan beragam informasi terkini hanya untuk Anda Kita langsung saja ke berita yang pertama Berita yang pertama ini datang dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Yang menyebutkan bahwa ada banyak oknum yang menerima uang dari pedagang Kaki 5 Keberadaan pedagang Kaki 5 di DKI Jakarta masih saja marah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seakan kesulitan untuk menata para PKL Gubernur Ahok mengakui masih ada oknum bawahannya yang menerima komisi Membuat para PKL masih saja menjamur Ahok mengatakan ada saja alasan bagi para oknum untuk meminta uang dari para pedagang Kaki 5 Termasuk alasan yang paling sering dipakai yaitu menjelang puasa dan juga lebaran Berita selanjutnya ini adalah datang dari pekerja di seluruh dunia Dikabarkan bahwa pekerja di seluruh dunia menghabiskan waktu 40 jam dalam seminggu untuk bekerja Jika pekerjaan yang Anda lakoni sekarang hanya menyita waktu dari pukul 9 pagi hingga jam 5 sore Maka Anda merupakan orang yang beruntung Menurut riset terbaru dari perusahaan konsultan global EY Sebagian besar pegawai di dunia kini bekerja lebih dari 40 jam per minggu Sekitar 10% pegawai Amerika Serikat yang mencoba menerapkan jadwal kerja yang fleksibel Tapi berdampak negatif seperti sulit naik jabatan Berita yang terakhir ini adalah seputar pendaki warga negara Indonesia yang selamat dari gempa di Nepal Raut Leti terpancar dari wajah Oliver Hancock Salah seorang warga negara Indonesia yang selamat dari gempa dasyat berkekuatan 7,9 skala Richter Yang melulu lantakan Nepal Oliver tiba di Halim Perdana Kusuma, Jakarta bersama 25 warga negara Indonesia lainnya Yang dievakuasi dari Nepal pada hari Rabu 6 Mei 2015 Pukul 19.50 waktu Indonesia bagian Barat setelah mengudara selama 13 jam Begitu selesai mengikuti upacara penyambutan yang dipimpin langsung Wakil Menteri Luar Negeri AM Fahir Sebanyak 26 warga negara Indonesia termasuk Oliver diistirahatkan di sebuah ruangan Oliver merupakan salah satu dari 26 warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi tahap pertama dari bencana gempa di Nepal Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan pada News Flash kali ini Namun kami akan terus mengupdate informasi untuk Anda beberapa jam ke depan Untuk dapat terus mengupdate informasi dari kami Silahkan kunjungi website kami di www.liputanem.com Atau silahkan follow Twitter kami di atliputanem.com Facebook di Liputan 6 Online Dan silahkan follow Instagram kami di atliputan6 Akhir kata saya Rubil Rasati pamit undur diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton